Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FGLSN Salam literasi, ayo membaca Perkenalkan, nama saya Mutiara Pritasya Saya bersekolah di SMA Negeri Dua Medan Dengan guru pendamping saya, yaitu Ibu Afri Amelia SPD MPD Hari ini, Tasya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara Yang berjudul Dayang Bandit dan Sandian Raja Nah, teman-teman pasti penasaran kan dengan ceritanya? Sekarang, duduk baik-baik dan dengarkan cerita Tasya Konon, terdapat dua buah kerajaan di daerah Sumatera Utara Yaitu, Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat Raja Kerajaan Timur menikah dengan adik perempuan Raja Kerajaan Barat Mereka dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Dayang Bandir Tujuh tahun kemudian, sang istri melahirkan lagi seorang anak laki-laki dan diberi nama Sandian Raja Dayang Bandir dan Sandian Raja menjadi yatim piatu ketika mereka masih kecil Sandian Raja tidak mungkin menggantikan posisi sang ayah sebagai raja Karena usianya masih sangat kecil Tahta Pemerintahan pun kosong Sidang Kerajaan akhirnya memutuskan Paman Keraeng yang akan mengendalikan pemerintahan untuk sementara waktu Paman Keraeng dikenal serakah dan sangat ingin menduduki tahta kerajaan itu Dayang Bandir ternyata mengetahui niat jahat sang Paman Keraeng Karena itu, ia menyembunyikan benda-benda pusaka kerajaan agar tidak jatuh ke tangan Paman Keraeng Tetapi, apa yang dilakukan Dayang Bandir diketahui sang Paman Sang Paman lalu memaksa Dayang Bandir untuk menunjukkan tempat persembunian benda pusaka tersebut Dayang Bandir menolak permintaan Paman Keraeng Paman Keraeng kemudian mengancam untuk membunuh Dayang Bandir Jika tidak memberitahukan tempat persembunian benda pusaka tersebut Meskipun diancam untuk dibunuh, Dayang Bandir tetap menolak Karena menurut Dayang Bandir yang berhak atas benda-benda pusaka kerajaan adalah adiknya Sandean Raja Bukan Paman Keraeng Paman Keraeng pun kesal karena permintaannya selalu ditolak oleh Dayang Bandir Ia kemudian membuang Dayang Bandir dan Sandean Raja ke hutan Paman Keraeng mengikat Dayang Bandir pada pohon yang tinggi Sehingga Sandean Raja tidak dapat menjangkaunya Sandean Raja mencoba berulang kali untuk menyelamatkan Sang Kakak Tapi selalu gagal bahkan tubuhnya tergores akibat terjatuh Mengetahui ajalnya semakin dekat Dayang Bandir mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Sandean Raja Adikku maafkan kakak karena tidak bisa menjagamu lagi Jika kau lapar, makanlah buah-buahan yang ada di hutan ini Namun jika kau tidak mendapatkannya, makanlah pucuk-pucuk daun yang ada di sekelilingmu Beberapa hari kemudian, Dayang Bandir meninggal Sepeninggal Dayang Bandir, Sandean Raja hidup di dalam hutan seorang diri Dan ditemani arwah Sang Kakak Ia pun tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan Suatu malam, ia dibisiki arwah kakaknya Untuk menemui Raja Soma di Kerajaan Barat Ia pun mengikuti bisikan kakaknya Sandean Raja keluar dari hutan Dan menuju ke Kerajaan Barat Setelah menempuh perjalanan dan waktu yang lama Akhirnya, ia sampai di Kerajaan Barat Dan langsung menemui Raja Soma Di hadapan Raja Soma, ia memberi pengakuan Mohon maaf Baginda Hamba ini Sandean Raja Putra Mahkota Kerajaan Timur Raja Soma kaget dan bingung Mendengar pengakuan itu Sebab kabar terakhir yang ia terima dari Kerajaan Timur Kedua keponakannya sudah lama meninggal Sandean Raja lalu meyakinkan Raja Soma Sungguh Baginda Hamba ini Sandean Raja Kakak hamba Dayang Bandir saja yang telah meninggal Dan itu Karena perbuatan Paman Karaeng Yang jahat Seandainya Baginda meminta bukti dan syarat Dengan senang hati hamba lakukan Raja Soma kemudian mengajukan empat syarat Pertama Memindahkan istana Syarat tersebut dengan mudah dilakukan oleh Sandean Raja Syarat kedua adalah Membuat ladang di hutan rimba Dalam waktu yang singkat Dengan penuh semangat Sandean Raja menjalankan syarat kedua dengan cepat Hutan rimba pun sungguh-sungguh berubah menjadi ladang Syarat ketiga adalah Membuat sebuah istana besar Atau rumah bolon Untuk Raja Soma Semangat Sandean Raja berapi-api Sehingga dalam waktu tiga hari Sandean Raja dapat menyelesaikan rumah bolon itu Raja Soma kemudian memberikan syarat keempat Untuk meyakinkan dia benar-benar Sandean Raja Syarat tersebut adalah Menunjuk seorang putri raja Dari puluhan gadis yang berada dalam ruangan yang gelap Sandean Raja khawatir Tidak sanggup menjalankan syarat ini Karena sangat sulit Untunglah Ia mendapatkan misikan dari arwah kakaknya Yang ingin membantu dia Dalam keadaan matar tertutup Sandean Raja Kemudian dibawa oleh Raja Soma Ke sebuah ruangan yang sangat gelap Ia kemudian masuk ke ruangan itu Dan mulai memilih gadis mana Yang merupakan putri raja Tidak membutuhkan waktu yang lama Ia memegang kepala seorang gadis Yang sedang bersimpu Penerang ruangan kemudian dinyalakan Dan kain penutup matanya dibuka Alangkah senangnya Sandean Raja Ternyata gadis yang dipilihnya Benar-benar putri raja Raja Soma Akhirnya mengakui Sandean Raja Sebagai keponakannya Dan langsung menikahkan Sandean Raja Dengan putrinya Dalam kurung waktu yang tidak terlalu lama Sandean Raja Menyusun bala tentara Kerajaan Barat Guna menyerang Kerajaan Timur Kerajaan Barat Mampu mengalahkan Kerajaan Timur Yang dipimpin oleh Paman Karaim Sandean Raja Berhasil membunuh Paman Karaim Akhirnya Sandean Raja Menguasai kembali Kerajaan Timur Dan dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Timur Beliau memerintah Kerajaan Timur Dengan bijaksana Nah teman-teman Ada pesan moral di dalam cerita ini Dengan gigi berusaha Apa yang kita impikan Pasti bakal tercapai Jangan pernah putus asa Dan cepat menyerah Sekian dulu ya cerita dari Tasya Semoga kalian suka dengan cerita ini Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share ke seluruh teman-teman kalian Yang ada di Indonesia Dari Sabang sampai Marauke Terima kasih sahabat FGLSN Salam literasi Ayo membaca Dadah Sampai ketemu di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di lain waktu